Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Biasanya apa? Light of round Tapi saya percaya hari ini kita ada dalam keadaan yang baik Selamat Tahun Baru 2023 Ini ibadah kita on site di tahun 2023 Amen Teman-teman, saya diberikan tema New Me Aku yang baru Saya yang baru Apakah tahun baru segala sesuatunya baru? Tidak juga ya Tahun yang lalu, tahun sekarang rasanya namanya tahun baru Tetapi tidak semuanya baru, betul? Ya mungkin kita tetap memakai baju yang lama Meskipun ada di tahun yang baru Kita tetap mungkin juga punya masalah Antangan yang sama meskipun ada di tahun yang baru Tetapi satu hal dan saya bersyukur bahwa Tuhan mau Supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang baru Katakan Amen Ya Kenapa? Karena Tuhan berkata begitu Ya kan? Tuhan nyatakan di dalam firmannya 2 Korintus 5 Ayat 17 Dikatakan apa? Next slide Ayo kita baca sama-sama Satu, dua, tiga Jadi siapa yang ada di dalam Kristus Ia adalah ciptaan yang baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru sudah datang Dan saya Ijinkan saya untuk menangkap Ya Ayat ini Sehingga dapat menemukan sebuah prinsip Yang sangat-sangat penting Ya Bagi setiap kita Teman-teman semua Apa itu? Ya Next slide Ini ayatnya ya 2 Korintus 5 Ayat 17 Ada prinsip yang penting Dan itu Di dalam kalimat yang berwarna merah Mau kita baca sama-sama Satu Dua Tiga Yang baru Tidak dapat datang Jika Yang lama Belum berlalu Jadi firman Tuhan Di 2 Korintus 5 Ayat 17 Mengatakan bahwa Kita adalah ciptaan yang baru Yang lama sudah berlalu Harus berlalu dulu Karena kalau kita masih ada Di dalam Khususia yang lama Pribadi yang lama Apakah yang baru akan datang? Apakah yang baru akan datang? Kalau kita masih hidup Di dalam kehidupan yang lama Apakah kehidupan yang baru akan datang? Tidak akan Tidak akan Kenapa? Karena kita ada di dalam keadaan yang lama Selama kita masih ada di dalam keadaan yang lama Selama yang lama belum berlalu Dengar baik-baik Yang baru Tidak akan datang Di dalam hidup Jadi kalau Engkau mau sesuatu yang baru Engkau harus berani Mengatakan kepada dirimu Yang lama harus berlalu Yang lama-lama itu Harus tidak ada lagi Jangan dikenakan lagi Baru Yang baru itu Akan datang Banyak orang Mau Oh saya adalah ciptaan yang baru Tapi kelakuannya masih lama Saya ciptaan yang baru Tapi perkataannya masih perkataan yang lama Gaya hidupnya Masih gaya hidup yang lama Kira-kira Jadi orang baru enggak? Enggak Kulitnya saja baru Tetapi engkau tetap Orang yang lama Engkau tetap pribadi yang lama Karena Yang ada dalam dirimu Hal-hal yang lama Belum berlalu Jadi kalau engkau mau Jadi ciptaan yang baru Pastikan di dalam hidupmu Bahwa yang lama itu sudah berlalu Maka engkau akan jadi orang yang baru Hal yang kedua Yang penting Yang harus kita ingat Teman-teman semua Kehidupan Just money Dimulai dengan Kelahiran Baru kemudian Ada Kematian Kehidupan just money Kita lahir Kita jadi seorang bayi Kita bertumbuh Bertambah dewasa Menjadi tua Dan kemudian Mati Itu adalah Kodratnya Itu adalah Nature-nya kita Sebagai manusia Tetapi Saya mau mengatakan Kepada teman-teman Kehidupan rohani Enggak begitu Kehidupan rohani Dimulai dengan Kematian Baru kemudian Datanglah Kehidupan Maksudnya apa? Kalau engkau gak mati Pada hal-hal yang lama Enggak akan ada Kehidupan baru Yang akan engkau alami Enggak ada Kelahiran baru Enggak akan Enggak jadi Pribadi yang baru Mengerti Teman-teman Enggak akan baik-baik Kehidupan rohani Kalau kita mau Menjadi orang-orang Yang kerohanian Kita akan terus Diperbaharui Dari hari ke hari Pastikan Yang lama Mati dulu Dan itu harus Dimulai disitu Ada kematian Baru Ada Kehidupan Bertolak Belakang Dengan Apa yang terjadi Di dalam Kehidupan Jasmani Kita Kenapa kok Bisa ada Statement Seperti itu Roma 6 Pasal 6 Roma 6 Ayat 6 Ya Apa kata Firman Tuhan Mari kita Baca Sama-sama Satu Dua Tiga Supaya Agar Jangan Kita Karena Kita Tahu Bahwa Apa Manusia Lama Kita Telah Turut Disalipkan Artinya Kalau Manusia Lama Kita Disalipkan Berarti Ada kematian Dan itu Harus Itu Dulu Ada Kematian Dulu Dan Firman Tuhan Bilang Supaya Tubuh Dosa Kita Hilang Kuasanya Agar Jangan Kita Menghambakan Diri Lagi Kepada Dosa Dengan Kata Lain Teman-teman Kematian Terhadap Dosa Sebagai Jalan Untuk Memasuki Hidup Yang Baru Di Dalam Kristus Makanya Tadi Ada Statement Kalau Kehidupan Rohani Harus Dimulai Dengan Kematian Kematian Apa Kematian Terhadap Dosa Jadi Kalau Teman-teman Bilang Dosa Aduh Pahan Ngomongnya Terlalu Tinggi Ngomonginnya Dosa Enggak Perilaku Perilaku Kita Yang Lama Itu Haja Kita Rubah Ya kan Kita Sebagai Anak-anak Kalau Misalnya Diminta Atau Disuruh Orang-orang Tua Kita Dulu Yang Lalu Kita Mungkin Menolak Malah Kita Mungkin Ngelawan Tapi Kalau Engkau Mau Memasuki Kehidupan Yang Baru Engkau Harus Rubah Yang Lama Mati Dan Engkau Mulai Lagi Dengan Sesuatu Yang Baru Kalau Yang Lalu Engkau Berkata Tidak Yang Baru Engkau Akan Berkata Ya Saya Siap Mau Engkau Engkau Baru Kehidupan Berubah Jadi Jangan Mengharapkan Sesuatu Yang Baru Kalau Engkau 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 Merubah Hidup Yang Lama Kalau Begitu Begitu Diomongin Ayo Belajar Belajar Dulu Haduh Ntar 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 Udah Tau Besok Ulangan Baru Udah Bacain Buku Semua Dibacain Kira Kira Hasilnya Bagus Engkau Ya Kadang Kadang Bagus Tapi Sering Kali Engkau Bagus Jadi Kita Harus Rubah Hal Hal Kecil Di Dalam Kehidupan Kita Hal Hal Sederhana Yang Masih Sering Kita Lakukan Tetapi Itu Tidak Menyukakan Hati Tuhan Matikan Ya Yang kedua Dengan Kata Lain Kematian Dari Cara Hidup Yang Lama Adalah Jalan Menjadi The New Me Manusia Baru Jadi The New Me Tidak Akan Terjadi Kalau The Old Me Masih Tetap Ada Gitu Teman Teman Coba Katakan Kiri Kanannya The New Me Tidak Akan Terjadi Kalau The Old Me Masih Ada New Me Old Me Yang Lama Masih Ada Gak Ada Karena Apa Kalau Teman Teman Mau Ini Yang Saya Tangkap Benar Benar Tuhan Janji Tuhan Itu Selalu Relate Selalu Berhubungan Dengan Apa Yang Harus Kita Kerjakan Menjadi Bagian Kita Janji Tuhan Tuhan Tidak Berjalan Otomatis Teman Teman Harus Ada Yang Kita Kerjakan Nanti Kita Akan Lihat Ya Para Pemimpin Sudah Nyiapkan Ayatnya Saya Tinggal Membagikannya Kepada Teman Teman Semua Bagaimana Cara Hidupnya Denyumi Ya Next Slide Kolose 3 Ayat 9 Sampai 10 Bisa Ditampilkan Coba Ayatnya Kolose 3 Ayat 9 Sampai 10 Atau Ada yang Sudah Dapat Bisa Dibacakan Kolose Pasal Yang Ketiga Ayat 9 Sampai 10 Saya Bacakan Ya Kolose Pasal 3 Ayat 9 Sampai 10 Jangan Lagi Kamu Saling Mendustai Karena Kamu Telah Menanggalkan Manusia Lama Serta Kelakuannya Manusia Lama Serta Apa Kelakuan Katakan Kelakuan Ya kan Kelakuan Teman-teman Hari ini Bagaimana Kelakuannya Kira-kira Ya Kalau mau melihat Kedalam diri Gimana Kira-kira Kelakuan Kita Menyenangkan Sedikit Menyenangkan Lumayan Menyenangkan Atau Tidak Menyenangkan Kelakuan Jadi Gaya Hidup Saya Yang Baru Pertama Menanggalkan Manusia Lama Bukan Hanya Menanggalkan Manusia Lama Serta Kelakuannya Itu Langkah Pertama Langkah Keduanya Apa Ayat 10 Mengenangkan Manusia Baru Yang Terus Menerus Diperbaharui Gampangnya Begini Teman-teman Siapa Yang Saya Punya Baju Kalau Saya Mau Penampilan Baru Caranya Gimana Ya Ya Bisa Bisa Baju Baju Baca Baca Semua Kan Apa Katanya Menanggalkan Gimana Caranya Menanggalkan Ya Tanggalkan Lepas Terus Yang Baru Itu Dikenakan Mengenakan Manusia Baru Yang Terus Menerus Diperbaharui Diperbaharuinya Kapan Apa Teman-teman Seminggu Sekali Ayo Coba Jawab Gampang Loh Apa Kali Dia Yang Jawab Sakti Apa Sakti Hah Anak Muda Loh Apa Diperbaharuinya Kapan Hah 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 Yang Kenceng dong Ada yang Bisa Lebih Keras Lagi Dari Sakti Enggak Lebih Keras Kamu Bisa Ngomong Lebih Keras Enggak Dari Dia Bisa Lebih Keras Lagi Enggak Nah Itu Namanya Laki Laki Ria Itu Baru Sakti Ya Kalau Dikalah Sama Itu Enggak Sakti Bener Enggak Orang Sakti Gimana Berlakulah Seperti Nama Orang Sakti Ya Orang Sakti Itu Enggak Takut Apa Apa Enggak Takut Tantangan Wah Galak Ini Pahan Nih Bentar Kalau Apa Apa Enggak Dituin Ya Yang Wanita Dibaca Yang Pertama Menanggalkan Manusia Lama Serta Kelakuan Yang Keras Satu Dua Tiga Amin Yang Laki Laki Harus Lebih Keras Dari Yang Wanita Nah Yang Berikutnya Satu Dua Tiga Amin Kali Dia Gimana Suaranya Sama Apa Enggak Wah Kencengan Yang Perempuan Enggak Aci Kurang Ya Kan Ulangi Lagi Sampai Mesti Lebih Kenceng Ya Satu Dua Tiga Tepuk Tangan Buat Para Naki Laki Itu Harus Itu Gaya Lama Gitu Ini Permulaan Tahun Baru Tahun Yang Lama Saya Share Begitu Lemes Itu Berarti Anda Bukan Manusia Baru Kenapa Masih Lemes Kok Mengingungi Manusia Baru Tanggalkan Teman Yang Lama Tanggalkan Ya Lepaskan Yang Lama Dan Kerjakan Supaya Engkau Menjadi Manusia Yang Baru Kalau Dulu Ya Saya Itu Memang Dulu Pemalu Waduh Disuruh Apa-apa Enggak Berani Tapi Sekali Ya Kemudian Dipaksa Sama Guru Ya Dulu Siapa Yang Mau Maju Kedepan Nyanyi Gitu Gak Ada Yang Mau Murid Murid Gak Ada Yang Mau Siapa Yang Mau Baca Puisi Gak Ada Yang Mau Siapa Yang Mau Deklamasi Gak Ada Yang Mau Sampai Suatu Ketika Saya Ditunjuk Han Han Drianto Saya Udah Gemeteran Maju Mau ngapain Kamu Saya Mau Nyanyi Setiap Kali Ada Orang Seru Nyanyi Siapa Yang Seru Maju Handrianto Ada Keberanian Disitulah Saya Merasa Saya Manusia Yang Baru Gak Ada Orang Lain Kalau Seru Maju Siapa Mau Nyanyi Saya Duluan Angkat Tangan Kenapa Saya Mau Menjadi Yang Pertama Bukan Menjadi Yang Terakhir Amen Siapa Mau Jadi Pertama Mau Jadi Pelopor Mau Ada Di Depan Bukan Ada Di Belakang Mau Memimpin Bukan Di Mau Melit Bukan Menjadi Pengikut Tetapi Mau Memimpin Ya Pernah Lihat Bebek Di Sawah Pernah Siapa Yang Pernah Lihat Bebek Di Sawah Pernah Lihat Semua Lagunya Bebek Aduh Sekali Muturika Sabun Mandi Bapak Tuku Roti Ini Bahasa Jawa Jadi Kalau Bebek Itu Bisa Rapi Kenapa Gembalanya Bebek Ada Di Depan Atau Di Belakang Siapa Yang Tahu Kalau Benar Benar Lihat Bebek Gembalanya Bebek Ada Di Belakang Kenapa Ada Di Belakang Siapa Yang Tahu Bebek Kenapa Siapa Yang Tahu Kenapa Gembala Bebek Ada Di Belakang Ada Yang Bisa Jawab Ayo Jawab Kalau Tahu Rits Tahu Apa Kalau Gembala Bebek Kenapa Di Belakang Oh Anak-anak Yang Gak Mencar Oh Ini Bebeknya Bebek Dewasa Semua Sebab Sebab Nggak Ada Anak Terserah Gembalanya Mau Di Depan Mau Di Samping Atau Di Belakang Saya Dikasih Tahu Sama Orang Yang Angon Bebek Jadi Bukan Katanya Pak Han Kenapa Bebek Bebek Betelor Sembarangan Jadi Pada Saat Itu Digembalakan Di Sawah Tiba-tiba Dia bisa Bertelor Makanya Gembala Bebek Ada Di Belakang Supaya Apa Kalau Bertelor Ketahuan Jadi Telornya Bisa Di Ambil Beda Kalau Dia Di Belakang Telor Terus Mana Ada Yang Tahu Itu Padahal Ada Dua Lusin Telornya Di Situ Ya Tapi Gembala Domba Ada Di Belakang Apa Di Depan Domba Gembala Domba Itu Ada Di Depan Yang Mimpin Dan Domba Dombanya Mengikuti Gembala Itu yang Dikatakan Firman Tuhan Yesus Gembala Kita Yang Baik Dia Memimpin Kita Dan Dia Ingin Setiap Kita Itu Menjadi Pemimpin Pemimpin Bukan Follower Katakan Saya Mau Menjadi Leader Bukan Follower Gaya Lama Lagi Gaya Baru Apa Saya Mau Jadi Leader Bukan Follower Saya Mau Jadi Leader Bukan Follower Jangan Pakai Gaya Lama Dicatat Tuh Kalidia Siska Teman-teman Juga Kalau apa Gaya Lama Gaya Lama Kalau dulu Ada kereta api Gaya Baru Sekarang Kita Bicara Bagaimana Kita Menjadi Orang Orang Yang Pribadi Pribadi Yang Baru Dalam Tuhan Janji Tuhan Bagi Pribadi Nyumi Amsal 23 Ayat 18 Ayo Kita Baca Sama Sama Gaya Baru Jangan Gaya Lama Satu Dua Tiga Masa Depan Yang Sungguh Ada Dan Harapan Yang Tidak Akan Hilang Itu Adalah Janji Tuhan Bagi Setiap Kita Yang Mau Berkata Aku Mau Menjadi Denyumi Orang Yang Baru Pribadi Yang Baru Manusia Yang Baru Amen Tetapi Harus Ada Bagian Kita Yang Harus Kita Kerjakan Ya Kita Baca Selengkapnya Amsal Dua Tiga Ayat Tujuh Belas Delapan Belas Sembilan Belas Dua Puluh Dan Dua Puluh Satu Ada Yang Bawa Alkitab Atau Alkitab Atau Apapun Pokoknya Ada Alkitab Disitu Amsal Dua Tiga Ayat Tujuh Belas Dibaca Coba Bareng Bareng Aja Yang Manita Amsal Tujuh Belas Ayat Amsal 23 Ayat Tujuh Belas Amsal Amsal 23 Ayat 17 Sudah siap? Yuk dibaca Satu, dua, tiga Takutlah akan Tuhan Baru kemudian ayat 18 Betul apa? Betul Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa Karena masa depan sungguh ada Dan harapanmu tidak akan hilang Teman-teman mau masa depannya adalah masa depan yang sungguh ada? Bukan bohongan? Langkah pertamanya apa? Takut akan Tuhan Bukan takut sama Pak Ahan Bukan takut sama orang tua juga Tetapi pertama kali adalah takut akan Tuhan Takut akan Tuhannya apa? Seminggu sekali Tiap hari Sabtu Sebulan sekali Atau Firman Tuhan katakan apa? Senantiasa Selalu pelihara Takut akan dia Baru ayat 18 itu janji Tuhan digenapi dalam hidupmu Amin Kalau hidupmu gak pernah takut akan Tuhan Apalagi gak takutnya senantiasa Kira-kira masa depanmu akan jadi ada Atau suram? Atau gelap? Atau terang? Jadi itu yang saya katakan bahwa janji Tuhan itu relate terhadap apa yang menjadi bagian kita yang harus kita kerjakan Ya next slide-nya Bagian kita yang untuk kita kerjakan Pertama ayat 17 Takut akan Tuhan senantiasa Sekarang yang laki-laki Ayat 19 Baca lagi Alkitabnya Amsal 23 ayat 19 Yang ketemu? Sudah? Siap? Satu Dua Tiga Yang kedua Menjadi pribadi yang Bi Bijak Artinya Tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar Jadilah bijak Baru Masa depanmu sungguh ada Kalau engkau jadi pribadi Yang menuju Tuju hatimu selalu tujukan kepada jalan yang tidak benar Harapanmu Masa depanmu Bisa-bisa Tidak ada Jadilah bijak Yang berikutnya Ayat 20 Ya sama-sama dikatakan Janganlah engkau Ayat 21 Satu dua tiga Yang ketiga Tidak berada dalam Kumpulan Peminum Dan pelahap Ya Kalau Pikiran kita Hanya soal makanan Dan minuman Berarti kita gak berpikir tentang Kerajaan Allah Karena firman Tuhan bilang Kerajaan Allah Bukan soal Makanan Dan minuman Kayaknya firman Tuhan Jangan berada Di dalam kumpulan Para pelahap Dan para peminum Ya Siapa yang masih ingat Ibadah Natal Light Yang baru lalu Siapa yang mabuk-mabuk Kameramen kita ya Hah Yang begini Iya kan Waduh Saya bilang Mbak Ritz Bisa jadi pemain sinetron Iya kan Supaya drama-drama Berikutnya Ritz Dilibatkan Gitu Gitu Ya Jangan jadi pelahap Dan meminum Yang terakhir Dan ini Ya Supaya kita punya Masa depan Dan kita menjadi Pribadi yang baru Jangan malas Karena ayat 21 Bilang Kantuk Membuat orang Berpakaian Compang Camping Artinya apa Engkau gak akan Ngalami kemajuan Dalam hidupmu Kalau engkau Kantuk Mau jadi Pribadi yang baru Siapa yang masih Kantuk Kalau ada firman Tuhan Iya Ini saya gak Nyari-nyari ayat loh ini Ini yang ngasih ayat Ini para pemimpinnya Light nih Saya gak mengada-ada Ya Gak kebetulan loh Ya Kantuk Membuat orang Berpakaian Compang Camping Gak ada Bagusnya Kantuk Dalam arti Kemalasan Akan membuat Engkau Menjadi orang Ya Yang berpakaian Compang Camping Maksudnya Engkau menjadi orang Yang gak ada Apa-apanya Menjadi orang Yang miskin Tetapi orang Yang tidak Malas Ia akan Berpakaian Seperti Raja-Raja Ya Ya kalau Engkau Ya jadi Pribadi yang Hari-hari ini Masih malas Hari-hari ini Kalau ibadah Masih ngantuk Saya ini Sebetulnya Di depan Tahu nih Siapa yang ngantuk Siapa yang enggak Iya kan Betul apa enggak Betul Jadi kalau saya Di depan Saya lihat Meskipun berkotbah Saya tahu Tiba-tiba ada yang Letuk Gitu ya Ada yang Gitu ya Kelihatan Kameramen Jangan ke saya terus Kadang-kadang Mesti harus ke Apa Ke jemaat Duh ketawa kan Mika kan Terus kalau ada yang ngantuk Susyut Syumin Gitu kan Ambilin di layar Gitu Nanti kan Ngantuknya hilang Iya Jadi hati-hati loh Mulai minggu depan Siap Oh siap Iya kan Hati-hati Jadi kameramen Sudah lihat nih Set Set Begitu ada yang ngantuk Set Zoom in Sebentar Lima detik Ada di layar Sekarang layarnya Gede lagi Apa enggak Ngantuknya hilang Coba Iya kan Makanya jangan ngantuk Teman-teman Iya Jadi Kalau kita mau jadi pribadi yang baru Pertama Tanggalkan manusia lama Beserta kelakuannya Iya Kalau engkau mau jadi pribadi yang baru The new me Iya Pakai cara hidup Yang baru Yang kedua Iya Kalau engkau jadi The new me Di masa depanmu sungguh ada Dan harapanmu Tidak akan hilang Tetapi engkau harus mengerjakan bagianmu Tak katakan Tuhan Senantiasa Jadi bijak Tidak berada dalam kumpulan peminum dan pelahap Dan yang terakhir Tidak Malas Lagi Katakan sama-sama Saya Tidak Akan Malas lagi Tuhan Yesus Memberkati Kita semua Ya Saya undang kita bangkit berdiri Kita akan nyanyikan tadi lagu tadi Sebelum kita Melakukan Perjamuan kudus Pada Sore hari ini Yesus kau sungguh baik Terima kasih